Wakil Bupati Tabalong Mawardi bersama Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Karya membangun Desa Kasiau Kecamatan Burung Pudak memanen cabai besar pada 13 Januari 2020. Panen dilakukan di hamparan kebun cabai yang disilang dengan tanaman karet di lahan seluas 1 hektare milik pemerintah daerah di area Tanjung Puri. Budidaya cabai besar ini merupakan salah satu budidaya yang berhasil dikembangkan pemerintah dengan metode Supradin Tanaman Karet. Di lahan ini tanaman karet berjumlah 7.800 pohon ditanam dengan jarak 2 meter. Sedangkan tanaman cabai berjarak 70 cm dengan jumlah 3.600 pohon. Wakil Bupati Tabalong Mawardi menilai keberhasilan pengembangan ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan bagi petani dan masyarakat lainnya. Untuk itu Mawardi meminta petani dan masyarakat lain melakukan pengembangan pertanian dalam mempersiapkan Kabupaten Tabalong sebagai penyangga ibu kota negara. Saya melihat ini prospeknya sangat bagus dan kita berharap ini juga bisa mengimbas ke masyarakat sekitar. Mudah-mudahan nanti masyarakat di Tabalong ini juga bersiap-siap untuk tidak menjadi penonton di daerah penyangga ibu kota itu. Tahun 2020 ini pemerintah Kabupaten Tabalong melalui dinas pertanian akan kembali melakukan pengembangan metode tanam Supradin Karet seluas 350 hektare. Sejauh ini pengembangan metode tersebut telah dikembangkan di lahan seluas 1000 hektare yang dimulai sejak tahun 2017. Tanaman Supradin ini sudah dikembangkan sejak tahun 2017. Sampai dengan tahun 2019 ini kita hampir 1000 hektare yang kita sudah kembangkan dan tanamannya pun sudah beraneka ragam di sela-selahnya ini. Seperti padi gogo, tomat, tanaman sayuran kita sudah kita kembangkan. Terus untuk tahun 2020 ini kita dapat alokasi dari APBN 350 hektare Pak untuk sistem Supradin ini. Nah mudah nanti kelompok tani-kelompok tani yang ada di Kabupaten ini bisa mengembangkan tanaman sela-tanaman sela ini. Mungkin itu. Cabai besar yang dibudidayakan di lahan seluas 1 hektare ini diperkirakan akan menghasilkan 9 ton cabai besar. Cabai ini memiliki keunggulan jangka panen yang panjang yaitu sekitar 1 tahun dan dapat dipanen selama 25 kali. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.